Intro Desa Johok, Kecamatan Semain, Kabupaten Kediri Desa yang terletak di sisi barat kota Kediri ini memiliki potensi alam yang luar biasa Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat desa ini dialiri oleh sungai yang cukup jernih Masyarakat Kediri mengenalnya dengan sebutan sumber podang Menurut warga sekitar, dulunya di kawasan tersebut terdapat sebuah sumber mata air yang sangat jernih Dan terletak di bawah sarang burung podang Oleh masyarakat, akhirnya diberi nama sumber podang Saat ini kawasan ini menjadi destinasi wisata alam bagi para wisatawan Sejuknya udara pegunungan ditambah dengan hijaunya pemandangan khas pedesaan Membuat daya tarik tersendiri Seiring berjalannya waktu, pemerintah desa setempat terus mengembangkan potensi wisata alam ini Yakni dengan menambah taman bunga di sekitar aliran sungai Sentra kuliner khas pedesaan Hingga yang terbaru, Kepundurian Kalau dulu itu orang ke sini cuma main ke sungai Kalau sekarang banyak wahana wisata yang baru Seperti ini taman bunga yang baru jadi Sama kebun durian yang baru dirintis tahun kemarin Ini untuk pengembangan kita masih fokus ke taman bunga Jadi nanti di taman bunga itu kita kasih wahana seperti flying fox Wahana bermain anak dan lain-lain Setelah menikmati dinginnya aliran air sungai yang jernih Saya melanjutkan perjalanan ke Kebundurian Untuk menuju ke Kebundurian, saya pun harus melalui jalan setapak di sisi aliran sungai sejauh kurang lebih 500 meter Begitu tiba di Kebundurian, puluhan durian yang ada di pohon telah menyambut kedatangan saya Hmm saya pun tak sabar ya ingin mencicipi durian-durian ini Tapi tunggu dulu ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya Di sebuah gubu kecil ini ternyata juga menyediakan kopi yang diseduh dengan buah durian Terima kasih telah menonton! Nah saudara selain bisa berwisata alam di wisata sumber pondang ini kita juga bisa menikmati durian yang dipetik langsung dari pohonnya Dan ada yang unik disini yaitu adalah kopi durian Wah kita coba ya Hmm rasanya mantep deh pokoknya Keberadaan kebundurian ini membuat wisata alam di sumber pondang semakin diminati wisatawan Tak jarang mereka sengaja datang ke tempat ini hanya untuk menikmati durian segar khas sumber pondang Karena kebetulan pas bikin terus dikasih recommended Untuk disini banyak durian katanya rasanya enak harganya murah Akhirnya terus suasananya juga bagus Akhirnya ya kesini nyobain eh ternyata bener suasananya bagus apalagi ada sungai-sungai kayak gitu Senang-senang bisa nanti dibuat recommended di keluarga temen bisa ini bagus banget suasananya Setelah puas mengeksplor wisata alam di sumber pondang kurang lengkap rasanya bila tidak menikmati makanan pedesaan di tempat ini Untuk menghangatkan tubuh saya sengaja memesan menu andalan yakni nasi goreng tiwul dan juga segarnya air madu Wah nikmat sekali ya perjalanan saya kali ini Sementara itu bagi anda yang ingin membawakan buah tangan kerabat serta keluarga Di tempat ini juga tersedia madu asli khas sumber pondang dengan harga yang cukup terjangkau Nah saudara setelah saya selesai menikmati segarnya alam sumber pondang Kali ini perjalanan saya ditutup dengan buah tangan yang manis yaitu madu khas sumber pondang Iva Yunika, Ali Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur